Intro Hampir 8 tahun pasca bercerai dengan lembu, Masayu Anastasia baru-baru ini mengungkap fakta pilu. Air matanya tak tertahankan, kalau mengisahkannya di hadapan Melanie Ricardo. Apa yang sebenarnya terjadi? Good People, inilah sensasi terkini hari ini. Setelah bercerai dengan lembu sejak 17 Maret 2016 silam, Masayu Anastasia hingga kini masih setia sendiri. Meski disebut-sebut sudah memiliki kekasih dan santur dikabarkan akan menikah tahun ini, namun sosok kekasih Masayu hingga kini masih jadi teka-teki. Belakangan, Masayu tiba-tiba mengungkap sebuah fakta pilu yang menguras air mata, terkait masa lalu perceraiannya dengan lembu. Bukan soal alasan dan pemicu perceraian, namun tentang sang buah hati yang harus jadi korban keegoisan. Di hadapan Melanie Ricardo, Masayu berlinang air mata ketika mengisahkan putri tercintanya hilang kepercayaan diri akibat perceraian orang tuanya. Hati Masayu benar-benar hancur, apalagi sang buah hati berubah jadi sosok introvert. Kamara itu juga anak yang ceria. Suka ngelucu. Ih sama anaknya kayak bapaknya. Bapaknya, iya. Ketika pas lagi proses itu, dia berubah menjadi anak yang introvert. Terus dia pernah ngomong sama mbaknya, waktu itu kekasih satu SD. Mbak, aku mana? Oh, kenapa? Ah, ketambahnya gitu. Dia gak beri ngomong sama. Teman-teman, aku di sekolah, kata mamanya gak ada yang bisa. Itu... I'm too happy boy. Ya. Jadi kayak dah. Oh, oke. Gimana ya? Udah dalam proses ya, begitu-begitu. Akhirnya, yaudah, begitu mau gak mau. Terus, pas di 2000, pas lagi proses itu, akhirnya dia yang, dia tiba-tiba dateng ke kamar gue, karena mau lebih tersenang lagi. Dia waktu itu kalau nggak salah, belum lima tahun. Bukan lima tahun atau belum lima tahun. Pertanyaan yang paling memakutkan. What was the question? Berbeda dengan Masayu Anastasia yang masih merahasiakan sosok kekasihnya, Ririn, Dwi Arianti, dan Jonathan Frizi justru sudah belak-belakan soal hubungan mereka. Ya, setelah sama-sama bercerai di waktu yang nyaris berdekatan, kini Ijong dan Ririn sudah go public, bahkan semakin mesra saja. Keduanya tak lagi sungkan untuk bergandengan tangan dan menunjukkan keromantisan di hadapan banyak orang. Spekulasi pun sempat mencuat dan banyak menyebut keduanya akan menikah di tahun ini. Sayang, seribu sayang, hubungan Ririn dan Ijong ternyata harus terganjal restu keluarga. Beni Simanjuntak, paman Ijong, secara tegas, menolak jika mereka melangkah ke pelaminan. Lalu mungkinkah hubungan Ririn dan Ijong benar-benar tak akan sampai ke pelaminan? Saya restuin sampai sebatas pacaran, saya restuin. Dan saya juga kayaknya kalau untuk nikah nggak restuin. Karena kan mereka udah masing-masing punya anak tiga, biar aja membesarkan masing-masing dengan ininya mereka. Jadi saya sih, toh mereka kan sudah pacaran, sudah enak, apa juga harus dikat pekahwinan kalau memang sudah begini kan. Ya, buat saya kalau sekarang sudah mereka sudah bercerai, ya nggak apa-apa sih ada hubungan, memang mereka sudah berhubungan pacaran sekarang. Artinya memang tidak usah melihat ke belakangnya. Beda Ririn, beda pula dengan Sandi Aulia. Sejak berpisah dengan David Herbowo pada 12 Juli 2023, Sandi Aulia hingga kini masih belum menemukan sosok kekasih sebagai calon pendamping hidupnya yang baru. Meski dikabarkan sudah membuka hati, namun Sandi Enggan untuk membahasnya, apalagi menggembar-gemborkannya di hadapan publik. Ia lebih memilih kembali meniti karir yang sempat ia tinggalkan, serta membangun bisnis sebagai pegangan untuk masa depan. Tak hanya itu, pasca bercerai, hidup Sandi Aulia juga seakan berubah drastis. Ia harus memutar otak untuk bertahan hidup, membangun kembali segala sesuatunya dari titik nol. Lalu bagaimana dukungan para sahabat untuk langkah-langkah yang diambil Sandi Aulia? Kan kalau memang bisnis konteks ini kan memang sudah berjalan lama ya. Jadi memang ini bagian dari pengembangan kita dalam sebuah bisnis, pastinya kita pengennya bisa lebih matang ke depannya. Nah, salah satunya dengan offline store ini. Enggak lah, kan setiap orang kan karakternya beda-beda. Tapi ya, kita menjalankan, mensyukuri apa yang ada dan I'm happy dengan adanya SAC ini bisa memberikan sesuatu yang baru dalam aktivitas saya juga ke depannya. Kalau aku selalu bilang jangan fokus di masalahnya, fokus ke depan, fokus solusi. Jadi jangan, aduh gue janda nih, terus aduh laki gue begini, jangan fokus di situ. Banyak orang tuh yang ih kasihan, jadi janda, terus anaknya gimana, aku aja gak mikirin anak aku gimana, belum tentu dia sedih loh. Kita gak tahu.